Kami istri istri Jalan grading itu selalu muncul Setiap kali ada orang yang mendaki Dan sekarang kita mendaki Tidak pada jalur pendakian Artinya kemungkinan Kita kesulitan menemukan jalan Bisa saja terjadi Dan kita melihat apakah Dia muncul di hadapan kita Ada dua kemungkinan Tentang Jalap Gading ini Kemungkinan pertama Ini adalah mahluk real Yang betul-betul burung habitatnya Yang ada di Gunung Lawu Kemungkinan kedua Dia adalah memang merupakan penjelmaan Dari Eyang Gawijaya Atau Kijalah Entah kenapa Burung Jalap Gading di Gunung Lawu ini Selalu dikaitkan langsung Dengan sejarah Keberadaan Eyang Lawu Atau Brawijaya 5 Kita ingin tahu Bagaimana hubungan itu bisa Terkait Apakah betul ada Keterkaitan sejarah Burung itu dengan Brawijaya 5 Atau tidak Kalau kita pas ketemu burung Jalap Gading Yang betul-betul itu adalah jenis burung Biasanya kita bisa menemukan Minimang sarangnya Yang ada di kawasan ini Burung Jalap Gading Biasanya bersarang di ketinggian Dalam koloninya Yang bisa berjumlah Sangat besar Mereka biasa Memakan serangga Kutu dan biji-bijian Beberapa jenis burung Jalap Biasanya membuat sarang di atas Kita belum tahu Apakah burung Jalap Gading ini Juga bersarang di atas Tapi sampai saat ini Kita belum Ketemu burung Jalap Datang di depan kita Bahkan suaranya juga Kita belum dengar Kami terus bertanya-tanya Apakah burung Jalap Gading Biasanya memiliki hubungan mistis Burung itu sempat terlihat sekilas Biasanya apa sih Ada burung Jalap Dia terbang Menurutlah ke sana Berarti memang Bisa juga Ada benarnya Yang menurut masyarakat ketika Kita berjalan Kemudian ada burung Jalap Di depan Dalam mengarahkan kita Ke arah pendakian Jadi Ini Adalah jalur pendakian Ke arah puncak Sini Kami terus mencari Kami berharap ada Jalap Gading yang mendekat Seperti yang biasa Dilakukannya Pada para pendakian Jangan-jangan Burung Jalap Gading Gunung Lawu ini Memang burung yang sebenarnya Sangat dekat dengan manusia Dan Mereka tahu bahwa Intensitas manusia Naik ke Gunung Lawu Adalah Di jalur perlintasan Sehingga mereka banyak Muncul di jalur perlintasan Mungkin disanalah memang Jalap Gading itu Selalu berada Selain keanehan Jalap Gading Sebenarnya kami ingin bertemu Dengan kakek nenek misterius Yang pernah diceritakan oleh saksi mata Jalap Gading Terbang kurus ke sana dia Saya lihat Warnanya kecoklatan Tapi di hutan memang banyak sekali Turun berwarna coklat Kami tak mendapatkan sesuatu Yang hebat pada saat siang Tapi kami sangat merasakan Gentaran mistis Yang sangat luar biasa Di hutan itu Dan nanti malam Kami sangat yakin Bisa menemukan sosok Yang tadi kami rasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.